Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kawan-kawan kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ya dan sekaligus menjawab pertanyaan dari kawan kita mengenai mesin yang spare partnya sudah baru semua ya kemarin ada yang request dan ada yang bertanya juga di WA ya mesin saya spare part sudah baru semua piston ring ring atau liner ya sudah baru satu set dipasang tapi olinya masih boros dan masih keluar asap putih tipis ya jadi intinya bingung ya semua juga bingung ya karena apa karena spare part sudah baru kita ganti spare part baru itu dengan catatan ingin mesin kita lebih baik ya performanya lebih bagus lagi tapi kenyataannya setelah diganti spare part baru ya diganti ring baru liner baru olinya masih boros padahal dia sudah keluar biaya banyak dan dia bertanya kepada saya untuk gimana solusinya Bang untuk caranya dan untuk gimana saya mengatasi supaya mesinnya kembali kembali normal karena alat sudah baru semua sebenarnya itu kalau jawaban dari saya ya kawan ya itu salah dari segi spek segi tekniknya salah teorinya ya kalau menurut saya seharusnya yang namanya liner itu dibelikannya yang asli yang mahal yang bagus ya kondrati mahal itu berarti bagus ya ini intinya yang bagus usahakan linernya kasih yang bagus ya kalau ringnya carinya yang ukuran spek biasa saja ya kenapa saya kasih spek teori berikut ya karena kalau kita ganti ini linernya yang kualitas murah otomatis dia cenderung empuk ya kalah-kalah sama ring sedangkan kalau ringnya ini yang bagus otomatis cenderung ini yang lebih keras ya jadi kalah-kalah di liner kadang-kadang barat cepat di baret ya itulah teorinya ya kawannya seharusnya linernya yang bagus yang agak bagus lah kualitasnya ring seher yang spek biasa saja ya tapi yang biasa pun jangan yang terlalu biasa ya yang sedang sedang intinya walaupun nanti jadi kalah kalahnya di ring bukan di liner dan disini saya juga akan berbagi pengalaman ya intinya setiap pasang ring ring baru piston baru boring baru itu tidak bisa diperhatikan ya kawan-kawan ya dan disini Insyaallah saya akan berbagi tips lagi kebanyakan ya kebanyakan mentang-mentang alatnya sudah baru semua dipasang tanpa ada diperhatikan lagi ya kalau saya setiap ganti ring ya ganti ring seher baru itu pasti ada sedikit penyesuaian ya kawannya jadi di sini akan saya coba berbagi pengalaman lagi untuk kawan-kawanku semua ya semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kawan-kawan semua khususnya untuk pemula ya jadi intinya gini kawan ya ring seher ujung sininya tajam ya kalau serba baru semua boring baru ring baru piston baru istilah katanya ini keras ya jadi ini nah masuk ke dalam liner ini otomatiskan mekar mekar ya jadi ujung sini nih yang sering menggores menggores di bagian malam liner ya jadi kalau saya setiap ganti ring usahakan ya kawan ya Nah ujung sininya ujung sini saja ya ujung sini dan ujung sini itu di amplas caranya kayak gini pakai amplasnya amplas halus ya cobat amplas 600 bisa amplas bisa amplas yang 500 ya nah jadi agar tidak tajam tidak menggores di bagian liner dan liner pun Insya Allah bisa awet ya tidak akan mudah tergores caranya kayak gini kawan ya jadi ujung sininya kita tumpulkan ya tuh caranya kayak gini sobat ya yang penting asal tumpul saja ya tidak terlalu tajam ya di sini saya berbagi pengalaman lagi saya sering-sering lagi karena banyak yang bertanya ada juga yang request nah inilah triknya ya kawan ya kayak gini tuh ya jadi ini sudah tidak terlalu tajam ujung ini ya ya Insya Allah dijamin liner walaupun pemakaiannya lama tidak akan cepat tergores ya intinya semua ya kawan ya ini kita tumpulkan di bagian ujung sini saja ya bagian ujung sini saja yang kita tumpulkan ya semacam kayak gini ya kayak gini jangan terlalu dalam juga yang penting asal bisa tumpul semuanya semua kita kita tumpulkan ya ini sebagai contoh aja ya kawan ya karena ini ringku sudah terpakai ya kayak gini ya sebenarnya ini sudah saya tumpulkan semua ya nah baiklah kawan ya semoga dipahami ya semoga trik ini bisa bermanfaat ya karena ini sudah saya tumpulkan semua dan ini bekas hanya sebagai contoh contoh saja ya kawannya jadi istilahnya pakai amplas sini ujungnya ya ujung yang ujung luar jangan ujung dalam ya karena ini yang akan bersentuhan langsung dengan liner ujung ini ya itulah kadang-kadang kesalahannya ring mentang-mentang serba baru semua main langsung pasang ya dan satu perhatikan ring seher ini pun pecahannya beda-beda ya kawannya pecahannya lain-lain ya jadi ini ring baja dua ya ini untuk ujung-ujung ya jadi yang hitam ini ada di dalam dia ya kayak gini ya Nah kayak gini ya karena dia pecahannya itu beda-beda ya sobat ya pecahan ini pecahan ini pun silangan ini pun harus adap di ada ada pengaturannya tidak tersebarangan asal pasang ya ikan ya tuh pecahannya beda-beda ya kawannya dan jika ada yang coak begini ruangan ini ya ya ada yang coak ya Wow fokus nah kayak gini ya ini usahakan adanya di sebelah dalam kayak gini ya biar kayak gini ya dan gimana caranya jadi kita cari yang ini yang ring besar ini yang paling besar lubangnya ini ya nah yang mana yang lebih besar nah tempat sini yang besar ini kita gabungkan ke sini ya ini yang agak kecil taruh di depannya ya gini ya sobat ya kayak gini ya ini juga termasuk sama silangan juga ya biar kompresinya kuat dan olipun tidak mudah bocor ya jadi cara pasangnya kayak gini ya masukkan dulu pernya ya kayak gini oke termasukkan ring utama biasanya di sini ada nomor ya ada nomornya itu usahakan adanya di sebelah luar ya sebelah luar menghadap ke sini ya kayak gini ya ini dan yang tadi ini ini cowokan ini ada di dalam ya kayak gini ya kawan ya kayak gini ya dan untuk silangan ya kalau silangan saya ada dua jenis ya tergantung spek mesinnya kalau masih alatnya baru semua silangan saya kayak gini ya usahakan dia ada di sini ring oli di atas ini ya Nah yang ring kedua ada di bawah berlawanan berlawanan kayak gini ya pokoknya berlawanan sama yang di atas ini ya kayak gini ya kita harus ukur berlawanan kayak gini nah dan ring yang kedua ya kita putar di bagian sini di bagian samping ya dan yang satunya di sampingnya lagi kayak gini ya kawan ya tuh ya ini udah dijamin ini kalau yang bang untuk alat serba baru piston baru ring baru liner baru ya Oke tapi kalau yang untuk yang sudah linernya sudah dalam kita akalinnya kayak gimana kita kunci silangan kunci ya silangan kuncinya istilah kayak gimana Bang kayak gini ini di sini yang ini di bawah sini ya di bawah lubang yang ini di atas lubang sini ya kita taruh di bawahnya kayak gini ya kayak gini ya yang sebelahnya simpel ya ini mudah ya kawan ya kayak gini ya ini di atasnya di atas lubang kayak gini kayak gini ya ini kalau yang linernya sudah sudah dalam ini namanya silangan kunci ya jadi istilahnya tidak ada yang bawa tidak ada yang bocor ini tidak ada yang ini tidak ada yang ngadu ya walaupun ini berdekatan tapi ada kuncian dari ring ini yang mengunci ya kawan Oke itulah triknya ya semoga dipahami untuk kawan-kawan trik yang sangat sederhana mungkin bisa berguna dan bermanfaat buat kawan-kawan semua ya jadi yang bertanya silahkan dipraktekan cara ini ya jika mau ya jadi istilah katanya disini sudah saya jawab ya kawan Oke jika saya ada salah-salah kata mohon maaf ya jika videonya agak berisik juga mohon maaf ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya lagi di rumah guys jangan lupa like comment and script and selamat menikmati selamat menikmati